Hai Zep Friends, menjadi seorang first jobber memang tidak mudah ya karena katanya sih transisi dari uang saku ke gaji sendiri Gini loh Zep Friends, biarin aja pasangan kita ghosting yang penting gaji jangan Gimana cara ngatur keuangan untuk first jobber? Simak video Zep Finance TV Hai Zep Friends, selamat datang di Zep Finance TV Zep Finance TV ini adalah kanal untuk kalian belajar banyak sekali tips-tips keuangan finansial, investasi, dan lain-lainnya secara benar belajar bareng Zep Finance Nah jangan lupa nih kalau Zep Friends suka dengan video-video kami untuk like, comment, dan juga share dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan Nah Zep Friends, perkenalkan saya adalah Prita Gozi, CEO dari Zep Finance Untuk yang sudah sering nonton, kita ketemu lagi loh Seneng banget deh kalian setia dengan video-video ini Nah kali ini kita mau menyapa nih untuk teman-teman yang mungkin baru terpikir gimana cara mengatur keuangan yang baik karena baru mulai merasakan dunia kerja alias first jobber Pertama, saya mau mengucapkan selamat atas pekerjaan barunya Oke, Zep Friends saat kita bekerja dan mendapatkan penghasilan adalah saat yang paling tepat kita mulai mempraktekan perencanaan keuangan Kalau kita terlambat nanti kita baru menyesal di kemudian hari Nah sebetulnya sih yang namanya first jobber itu kan godaannya banyak Apalagi katanya nih para millennial dan juga genzi itu banyak maunya alias BM Baru gajitnya langsung kepengen ngalial liburan Baru gajian langsung kepengen upgrade gadget Apapun lah yang penting katanya nih keinginannya bisa tercapai Maka tugas kita yang paling pertama adalah bagaimana membedakan antara yang mana kebutuhan dan keinginan Zep Friends untuk yang baru kerja kalian mesti ingat bukan hanya butuh dan ingin tapi juga ada wajib Jadi misalnya nih kita wajib bayar nyuran untuk kos-kosan Wajib bayar listrik itu adalah kewajiban Apalagi untuk kalian yang berani ambil pinjaman itu adalah kewajiban untuk membayarkan cicilannya Nah sekarang nih supaya kalian jelas kenapa sih Zep Friends rasanya yang namanya kebutuhan kok kayak banyak banget ya Kayak susah gitu loh untuk bisa membedakan rasanya semuanya butuh Oke kita coba ambil contoh berikut ini Rumah tinggal, rumah tinggal itu adalah kebutuhan dasar manusia Oleh sebab itu memiliki rumah tinggal merupakan suatu kebutuhan Tapi pada saat kita mau mendefinisikan rumah impian kita tuh yang kayak gini loh Rumah impian kita itu yang mungkin di tengah kota, kotanya juga di mana Atau mungkin malah lebih suka di pedesaan dengan besar yang berapa Itu adalah keinginan Misalnya lagi nih makan Makan adalah kebutuhan karena merupakan kebutuhan dasar manusia Tapi pada saat kita sudah bisa makan makanan Jepang, makan nasi padang atau lain-lain itu adalah keinginan Contoh lain-lain gini liburan ya Banyak orang bilang aduh liburan tuh penting banget loh Ya memang betul karena liburan itu adalah kebutuhan love and belonging setiap manusia Tapi liburan seperti apa? Sesekali liburan boleh loh untuk kita para pekerja terutama sebagai self reward Tapi pada saat Zep Friends misalnya mau menentukan saya mau liburannya misalnya ke kota mana Kemudian pakai kelas bisnis bahkan saking kepengen merasakan Maka itu adalah sebuah keinginan Terakhir nih misalnya menjaga kesehatan apalagi di masa pandemi kan Menjaga kesehatan melalui olahraga itu adalah kebutuhan manusia Tapi pada saat olahraganya harus beli sepeda baru Sehingga harus nyicil atau menggunakan fitur bayar nanti hingga 12 bulan Dengan porsi lebih dari 30% gaji kita Maka itu menjadi keinginan Zep Friends setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan dan keinginan Tapi pada saat kita sanggup mengenali Mana sih sebetulnya merupakan kebutuhan untuk kita sendiri atau keluarga kita Maka sebetulnya kita itu sudah mulai mampu mengatur keuangan kita dengan sebaik-baiknya Jadi semoga dengan contoh-contoh tadi bisa membuat Zep Friends bisa membedakan Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, dan mana yang harus alias wajib Zep Friends, financial planning alias merencanakan keuangan itu adalah hal yang pasti kita butuhkan sepanjang hidup kita Nah saya tidak bisa pungkiri sih Memang perbedaan generasi itu biasanya memiliki perbedaan prioritas Jadi kalau Zep Friends yang saat ini first jobber Kemudian merasa kesal mungkin dengan nasehat-nasehat orang yang lebih tua dari kita Atau mungkin dari orang tua kita sendiri Yang bilang, kamu harus begini, kamu harus begitu, harus jadi ini, harus jadi itu Itu adalah hal yang wajar Karena perbedaan generasi memang memiliki perbedaan prioritas dan penekanan terhadap apa hal yang dianggap penting Tapi kita juga bisa belajar dari kesalahan generasi-generasi yang lalu Sebagai contoh aja, generasi seperti saya yaitu generasi milenial itu juga sudah melakukan beberapa kesalahan Yang jangan ditiru oleh generasi milenial yang lebih junior atau bahkan generasi Z Apa tuh biasanya kesalahan-kesalahannya? Di identifikasi berada tidaknya ya lima lah kesalahan yang kerap dilakukan oleh milenial yang lebih senior Yang pertama adalah tidak tahu kemana larinya penghasilan Alias ya buy aja gitu, gajinya ghosting, pakai buat apa ya? Gak tahu Nah itu sebenarnya banyak penyebabnya kenapa sampai kita tuh bisa gak tahu kemana aja larinya penghasilan kita Lalu kesalahan kedua yang kerap juga dilakukan oleh milenial yang lebih senior adalah Tidak terlalu suka membeli aset yang sifatnya tetap Jadi misalnya apakah beli mobil? Ah enggak ah, mendingan pengalaman alias liburan Sebenarnya gak apa-apa juga Tetapi pada saat selisihnya tidak diinvestasikan Maka bahayanya pada saat nanti mungkin mencapai usia lima puluhan Benar-benar tidak ada aset tetap yang dimiliki sejak zaman dulu Yang ketiga, milenial itu kadang merasa bahwa Ah gak penting ah untuk punya rumah tinggal sendiri Kenapa? Banyak apa penyebabnya Misalnya yang pertama Dia merasa dia bisa tinggal dengan keluarganya yang saat ini ada Ada juga milenial yang bilang gak apa-apa nyewa aja Tetapi sayangnya hal ini mungkin terasa mudah pada saat kita masih di usia produktif Tapi pada saat nanti kita sudah pensiun Nah apakah kita mampu nih untuk terus-terus berpindah pantrakan misalnya Itu jawaban yang Zep Friends bisa jawab masing-masing Yang keempat, tidak mengalokasikan cukup uang untuk berinvestasi terutama untuk pensiun Ya semua bilangnya begini Ya mbak baru juga kerja Masih muda nih ngapain mikirin pensiun rasanya masih jauh Nah itulah letak kesalahan kita Coba buka lagi video-video yang lain kita sudah sering bahas Pentingnya investasi sejak dini Dan yang terakhir Kesalahan yang kerap juga dilakukan adalah mudah sekali pada saat mengambil pinjaman Kenapa? Karena merasa bahwa ah saya masih produktif Money is very easy Gampang cari duit mah gampang Nanti pada saat mau jatuh tempo juga bisa kok bayar Nah sebetulnya pada saat kita produktif gak apa-apa Tetapi pada saat kita memiliki kebiasaan untuk mudah mengambil pinjaman Disitu letak bahayanya Bahwa kita tidak mampu menunda gratification Nah Zep Friends gimana mau investasi? Ngatur keuangan bulanan aja? Berantakan Nah sayangnya nih salah kaprah yang sangat besar bagi para first jobber adalah merasa begini nih Allah masih first jobber gaji pemula ya udahlah bisa bertahan hidup aja udah lumayan Atau saya ini sandwich generation mbak Gak bisa nabung gak bakal Atau Ah gaji saya masih gini aja Gak bakal bisa naik-naik Eh hati-hati ya Itu semua adalah doa Makanya saya selalu bilang Kita tuh doa yang baik-baik Ucap yang baik-baik Nah kalau kita udah berucap yang baik Maka akan lebih mudah untuk kita membangun good money habit Good money habit bagi para first jobber itu sangat dibutuhkan Terutama untuk kita mengelola keuangan kita Jadi sebenernya yang paling kita butuhkan itu adalah memiliki good money habit untuk pola spending Atau pola pengeluaran Nah kalau untuk good money habit lainnya tenang kita akan bahas di episode yang lain Kali ini saya akan kasih tips untuk para zap friends terutama yang masih first jobber Atau mungkin baru bekerja selama 5 tahun pertamanya Yang paling pertama kita perlu membuat pos-pos keuangan Pos-pos keuangan ini sebenernya secara mudah akan membantu zap friends untuk mengalokasikan Apa saja pengeluaran setiap bulan terutama yang wajib, butuh, dan ingin Zap friends sendiri yang bisa membuat budget untuk kehidupan masing-masing Setiap orang pasti berbeda-beda Tetapi secara umum kita mungkin bisa mengalokasikan 50% untuk biaya hidup alias living 30% untuk disimpan alias saving Yang mana saving itu nanti akan terbagi lagi Dan 20% untuk biaya hidup alias playing Yang kedua Pahami bahwa dana darurat adalah hal yang wajib dilakukan sejak masih awal Jadi meskipun kita masih first jobber Tetapi jangan malas untuk punya dana darurat Betapa sering saya ketemu dengan first jobber terutama yang masih single karena merasa tidak ada tanggungan Bilang begini Ngapain sih mbak? Ngumpulin dana darurat Udah lah gak cuan Duitnya gak ngapain-ngapain Mendingan diputer untuk investasi saham Atau bahkan crypto Tapi hati-hati Mau kita muda Mau kita setengah muda Mau kita tua Setengah tua Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kita Dan kita gak tahu datangnya kapan Oleh sebab itu dana darurat Memang perlu disiapkan di tempat yang terpisah Liquid Dan aman Supaya pada saat kondisi daruratnya terjadi Kita sudah memiliki penolongnya Yang ketiga Coba kita utamakan deh Investasi sebelum gaya hidup Kalau mau ngikutin gaya hidup aja sih Zep Friends Gak bakal kena Gaji sekecil apapun Pasti akan cukup Kalau kita mau alokasikan untuk hidup Tapi gaji mau sebesar apapun Gak akan pernah puas Kalau hanya untuk mengikuti gaya hidup Nah gimana caranya Supaya investasi kita bisa jalan duluan Nah tipsnya itu adalah Kita membuat menjadi otomatis Jadi pada saat gajinya turun Otomatis kita investasikan nih Kedalam tempat yang terpisah Investasinya kemana Itu sih nanti terserah Bisa diatur sesuai dengan profil resiko Zep Friends masing-masing Dan jangan lupa Kita juga udah banyak kok Video tentang tips investasi Yang bisa dijalankan Terutama untuk pemula Alokasinya boleh kok Misalnya 10% dari gaji kita Lalu kita juga bisa mengalokasikan Untuk pembelian aset yang dirasa penting Untuk Zep Friends Ingat Setiap orang akan memiliki kondisi yang berbeda-beda Jadi kita pastikan dulu nih Mana kondisi yang memang sesuai untuk kita Kalau Zep Finance melakukan riset di lapangan Kebanyakan nih First jobber itu membeli mobil dulu Baru rumah tinggal Betul gak? Dan alatannya bisa beragam Sebenernya itu sah-sah saja Tetapi pahaminya Pada saat kita sudah mengalokasikan duluan Untuk membeli kendaraan Maka biasanya sih penghasilan kita itu Akan dipakai untuk membayar cicilannya Maka akan lebih sulit Untuk kita membeli rumah tinggal Jadi selama memang Zep Friends Ngerti bahwa utamanya nanti Tetap adalah membeli rumah tinggal Maka silakan saja Asalkan masih sesuai dengan Kemampuan finansial masing-masing Oke sekarang untuk first jobber Yang ternyata gajinya misalnya masih UMR Mungkin susah Kalau menggunakan alokasi Living, saving, playing Yaudah Kita pakai alokasi yang lebih mudah Yaitu metode komitmen Jadi kita bagi saja 75% dari gaji kita Adalah untuk membayarkan komitmen Sedangkan 25% dari gaji kita Adalah untuk Macem-macem Misalnya danda darurat Misalnya investasi Ataupun kalau misalnya kita terpaksa Membayarkan utang Untuk orang tua kita Zep Friends Dari usia berapapun Dari penghasilan berapapun Kita bisa kok Sebetulnya mengalokasikan Untuk hidup kita Supaya lebih sejahtera Di masa depan Intinya sih Sebetulnya bukan mengatur gaji Tetapi mengatur Pengeluaran kita Karena sebetulnya Pada saat kita mengatur pengeluaran kita Kita sedang mengatur hidup kita Dan itu perlu dimulai Sejak dini Sejak gaji pertama kita Pekerjaan pertama kita Zep Friends semua Kalau diikuti Gaya hidup tuh Gak akan ada habis-habisnya Maka perlu banget Kita mempraktekkan Mindfulness Pada saat melakukan Perencanaan keuangan Udah deh Buka aja Video-video yang lainnya Di Zep Finance TV Tipsnya sudah banyak banget Apalagi di segmen Gajian Pas Zep Friends Semoga tips tadi Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Terutama untuk para First jobber Untuk yang punya adik-adik Silahkan share Video ini sebanyak-banyaknya Apalagi untuk mereka Yang saat ini Baru mulai bekerja Semoga bisa bermanfaat Dan bisa membangun Good Money Habit Sejak dini Saya Prita Gozi Pamit undur diri Kita ketemu lagi Di video berikutnya Di Zep Finance TV Ingat Terus belajar Bareng Zep Finance Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video